35 pegawai negeri sipil pemerintahan kota Baubau dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas dugaan terlibat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa bulan terakhir panwas kota Baubau memanggil satu persatu ASN untuk memberikan klarifikasi atas laporan keterlibatan dalam sosialisasi dan sejumlah kegiatan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Baubau di sejumlah tempat. Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Panwaslu Baubau, Wakode Frida Vivi Oktavia menegaskan dari 35 ASN tersebut hanya beberapa orang yang hadir untuk memberikan keterangan. Bagi ASN tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan telah dianggap membenarkan laporan tersebut. Dan karena menurut kami itu melanggar Undang-Undang Neutralitas ASN, jadi kami rekomendasikan ke Komisi ASN. Nah nanti Komisi ASN yang akan kembali memeriksa berkasnya, kemudian Komisi ASN yang akan memutuskan apakah ini pelanggaran atau bukan. Terus Komisi ASN juga yang akan menentukan sanksinya apa. Begitu, jadi sifatnya kami hanya rekomendasi. Penanganan dugaan pelanggaran bagi para ASN ini sesuai pasal 21 ayat 1 per Bawaslu, nomor 14 tahun 2017, tentang penanganan pelanggaran. Pihak Panwaslu memiliki dasar memanggil terlapor untuk diminta klarifikasi, atau bahkan ahli untuk didengarkan keterangannya di bawah sumpah. Dan 35 aparatur sipil negara tersebut sudah 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN. Dari Bawau-Baw Andieba, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!